Halo Sobat Narasi Farmasi, baru-baru ini media sosial heboh memperbincangkan tentang kandungan bromat dalam air kemasan. Lalu apa itu bromat? Jadi bromat itu merupakan byproduct yang terbentuk pada air ketika didisinfeksi untuk membunuh mikroorganisme seperti bateri, camur, kemudian spora, lumut, atau zat organik lainnya. Nah, proses disinfeksi ini yang dinamakan dengan proses ozonasi yang melibatkan ozon yang memiliki sifat oksidator yang sangat kuat. Nah, untuk bromat itu sendiri memiliki sifat yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, dan secara natural itu tidak ditemukan di dalam air minum. Nah, lalu bagaimana bromat itu bisa terbentuk? Nah, bromat itu terbentuk ketika, terbentuk di dalam air minum itu ketika water supply system itu menggunakan proses ozonasi sehingga orang yang minum air tersebut itu bisa terekspos bromat seperti itu. Lalu pada konsentrasi yang sangat tinggi, jadi bromat itu sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dan binatang ataupun siapapun yang mengkonsumsinya atau meminumnya. Nah, studi pada binatang untuk konsentrasi bromat pada level yang terkecil itu menunjukkan bahwa bisa menimbulkan pembentukan atau menimbulkan cancer. Nah, untuk studi yang dilakukan pada manusia bahwa konsentrasi bromat pada level yang terkecil itu belum jelas mekanismenya ataupun dampaknya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana reaksinya seperti itu ya? Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa bromat, sorry, bahwa ozon itu ya, pada proses ozonasi itu memiliki sifat oksidator yang sangat kuat. Karena apa? Karena O3 ini atau ozon ini bersifat yang sangat tidak stabil dan reaktif sehingga ozon ini perlu untuk melepaskan satu atom oksigennya untuk menjadikan dirinya stabil. Untuk itu, ozon itu akan mengoksidasi semua apa saja yang terkandung di dalam air itu termasuk ion bromide itu ya. Nah, dari situ ion bromide yang ada di dalam air itu akan teroksidasi menjadi hipobromida. Nah, kemudian akan teroksidasi kembali menjadi yang namanya bromat dan senyawa-senyawa yang mengandung ion bromide. Contohnya, bromide oksid. Nah, bromide oksid ini kemudian akan terure kembali menjadi bentuk semula yaitu ion bromide. Jadi di sini konsentrasi bromat yang terbentuk selama proses ozonasi ini pada air kemasan itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi ion bromide. Nah, selain itu pH itu juga sangat mempengaruhi pada pembentukan bromat ini. Nah, jadi semakin tinggi pH air, maka bromat yang dihasilkan itu juga semakin besar pula. Lalu, kira-kira apa gejala yang timbul ketika seseorang itu meminum baik sengaja atau tidak? Air kemasan itu yang mengandung bromat. Jadi umumnya gejala yang timbul itu berupa nyeri, luar, kemudian diare. Bisa juga terjadi keracunan bromat itu seperti menyebabkan anemia, kemudian rasa lelah, letih. Bisa juga berakibat kegagal ginjal sehingga bisa menyebabkan kekematian seperti itu. Lalu, menurut EPA atau The Environmental Protection Agency, nah, ini bromat itu sebagai sumber karsinogenik bagi manusia. Oleh karena itu, WHO menetapkan batas kadar maksimum yang diizinkan atau yang diperbolehkan untuk bromat dalam air minum itu sebesar 10 mikrogram per liter. Oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bromat itu terbentuk dari hasil atau proses oksidasi melalui proses oksidasi dari ion bromide. Lalu, menyikapi fenomena yang terjadi di media sosial sekarang ini bahwa air kemasan yang kita konsumsi itu aman apabila kandingan bromat itu tidak melebihi dari 10 mikrogram per liter. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para sobat narasi farmasi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.